Halo Rek, Yopo Kabare? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini, kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix yang berjudul Hunger 2023. Di film kali ini, bercerita tentang seorang wanita yang awalnya hanyalah curu masak di warung kaki lima, tapi ia berhasil menjadi seorang chef bintang lima. Yowes tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang chef yang sangat terkenal di seluruh Thailand bernama Chef Paul. Chef Paul bersama timnya bernama Hunger menghadiri undangan untuk memasak. Dan setelah selesai, salah satu tamu mencoba masakannya, yang membuat tamu tersebut sangat menikmati masakan Chef Paul sampai belepotan. Karena itu menandakan jika masakannya benar-benar sangatlah enak. Kemudian kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Aoi, sebut saja Rini. Ia bertugas sebagai curu masak di warung Kwe Tiau milik ayahnya. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Ton memberikan kartu nama Hunger, karena ia mencicipi masakan Rini, dan ia akan menjemputnya esok hari. Saat beristirahat, Rini bersama teman-temannya mengeluh karena meskipun bekerja sangat keras, kehidupan mereka sama sekali tidak berubah dan masih gitu-gitu saja. Mereka menganggap jika agar sukses, mereka harus mempunyai orang dalam. Kemudian, Rini memberikan kartu namanya kepada teman-temannya, dan memberitahu Rini jika itu adalah Hunger, yang dimiliki oleh Chef Paul yang sangatlah tak kenal. Karena penasaran malamnya, Rini mencari tahu siapa itu Chef Paul. Dan ternyata, beliau sangatlah terkenal. Ia banyak diundang oleh orang-orang penting di Thailand, dan artis yang sangat terkenal. Bahkan, jika ingin menyewa jasanya, mereka harus reservasi terlebih dahulu, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan, ada yang sampai setahun. Rini yang melihat hal tersebut sangat takjub, dan ingin menjadi istimewa, seperti yang Chef Paul katakan. Kesokan harinya, Ton benar-benar menjemput Rini di warungnya. Karena ingin merubah nasibnya, Rini pun ikut bersama Ton menuju Hunger. Sesampainya di dapur Hunger, Rini disambut oleh beberapa anggota Hunger. Dan ternyata alasan Ton mengajak Rini adalah untuk mengikuti tes, agar bisa bekerja di Hunger yang sangat terkenal. Dan lawan Rini adalah seorang pria, yang merupakan lulusan sekolah kuliner bernama Pat. Tak lama kemudian, Chef Paul datang dan langsung menyuruh kedua peserta, memasak nasi goreng. Tapi lawan Rini sangatlah sombong, karena menganggap nasi goreng terlalu mudah. Tak banyak bicara, mereka berdua pun segera menyiapkan bahan-bahannya, dan segera memasak nasi goreng, sesuai instruksi dari Chef Paul. Setelah semua matang, terlihat perbedaan yang sangat jauh antara nasi goreng Rini dan lawannya yang lulusan sekolah kuliner. Tapi saat dicium oleh Chef Paul, beliau langsung tahu, jika masakan Rini yang menang, dan ia langsung menyuruh Pat pulang. Pat sempat tidak terima, jika ia kalah dengan nasi goreng kampungan. Tapi Chef Paul tidak peduli, dan tetap menyuruh Pat pulang. Alasan Rini menang adalah ia memakai nasi sisa, yang dimana nasi sisa pasti sangat cocok dijadikan nasi goreng. Karena lebih enak, karena teksturnya yang kering dibandingkan nasi baru, karena saat digoreng akan terlihat lembek. Chef Paul kemudian merekrut Rini, karena ia bisa memainkan api dengan cukup baik. Setelah itu Rini pun membersihkan dirinya, dan segera mengganti bajunya layaknya seorang chef, dan itu membuat dirinya bangga. Kemudian Ton memperkenalkan Rini kepada para tim, dan tugasnya masing-masing. Dan Rini bertugas menggantikan orang yang dipecat sebelumnya, yang bertugas sebagai fry chef atau chef penggoreng. Chef Paul kemudian mengumpulkan timnya, jika mereka akan ada undangan di tempat orang penting, yang juga dihadiri orang-orang kalangan atas di Thailand. Chef Paul ingin masakannya, bertemakan daging dan darah, karena ia ingin yang memakan masakannya pelepotan. Chef Paul kali ini ingin menggunakan daging wagyu A5, yang akan dimasak oleh Rini. Chef Paul ingin dagingnya sangat empuk, sampai yang memakannya tidak perlu mengunyah. Bayangin aja coy, Rini yang sebelumnya masak kue teo dan baru saja bergabung, harus memasak daging wagyu A5 dengan sangat perfect. Sebelum memasak, Chef Paul ingin Rini mencoba memotong dagingnya terlebih dahulu. Tapi sayangnya, Rini salah memotong dagingnya beberapa kali, sehingga membuat Chef Paul sangat marah, karena bentuk daging yang Rini potong banyak yang rusak. Terlebih lagi, harga daging wagyu sangat mahal. Karena tak kunjung bisa memasak, Rini kali ini disuruh memasak dagingnya sebentar, agar sari daging dari wagyu masih terasa. Sayangnya selama memasak beberapa daging, Rini mengalami kesalahan berulang kali, sehingga membuat Chef Paul sangat marah, dan Rini kena mental. Chef Paul ingin Rini terus mencoba, dan jika Rini memilih pergi, maka Rini memilih untuk terjebak di kemiskinan yang menghantuinya. Rini pun memutuskan untuk pergi, karena ia sudah tidak kuat lagi. Tapi setelah mempertimbangkannya, Rini memilih untuk kembali dan terus berlatih sampai larut malam. Bahkan meskipun teman-temannya pulang, Rini masih berlatih memasak daging. Keesokan harinya, Rini ketiduran di dapur, dengan banyak bekas luka kena minyak latihan semalam. Melihat Chef Paul yang barusan datang, Rini pun langsung memasak dagingnya sesuai keinginan Chef Paul. Dan saat dicoba, ternyata Rini berhasil memasak dagingnya secara sempurna. Singkat cerita, tim Hangger datang ke undangan sebelumnya. Di sana dihadiri banyak sekali orang penting di Thailand. Salah satunya seorang pengusaha restoran bernama Tos, yang sangat ingin mensponsori Hangger, tapi Chef Paul menolaknya. Setelah para tamu berkumpul, acara memasak pun dimulai. Rini menampilkan keahlian memasak dagingnya, yang membuat para tamu takjub melihat keahliannya. Hal itu membuat Rini senang, karena baru kali ini ia mendapat perlakuan seperti itu. Setelah dagingnya matang, Chef Paul mulai mempleting dagingnya satu persatu, menggunakan saus merah seperti darah. Para tamu akhirnya menyantap masakan Chef Paul, sampai mereka semua belepotan. Bahkan, ada yang sampai menjilat piringnya saking enaknya. Bagi Chef Paul, hal tersebut adalah kemenangan, karena masakannya dianggap sangatlah enak. Melihat keahlian Rini yang luar biasa, Pak Tos memberikan kartu namanya. Setelah acara selesai, keesokan harinya, Rini diajak oleh Ton, untuk pergi mencari bahan-bahan mentah, langsung dari laut, agar bahan yang mereka pakai nantinya sangat segar. Hal itu juga menguntungkan bagi orang miskin, karena hasil tangkapannya masih laku dan dihargai cukup mahal. Dengan begitu, mereka semua saling menguntungkan satu sama lain. Keesokan harinya di Dapur Hangger, Rini tidak ada tugas, sehingga ia meminta tugas kepada Chef Paul. Tapi karena tidak ada menu menggoreng, Rini disuruh untuk mengepel dan cuci piring. Hal itu membuat Rini tidak terima, dan membuat Chef Paul marah, karena baru pertama kali memasak bagi orang penting, Rini sekarang menjadi orang yang sok penting. Chef Paul kemudian menyuruh Rini untuk memotong bahan masakan dengan sangat cepat, sehingga membuat tangannya terluka. Dan hal itu menandakan, jika keahlian Rini hanya menggoreng, selain itu ia tidak bisa. Hasil dari Rini bekerja selama ini, ia belikan sepotong daging mahal untuk dibuat stick, agar ayah dan adiknya bisa mencoba. Tapi begitu mereka memakan kue tiaw masakan ayah Rini, mereka semua sangat menikmatinya. Ternyata benar, jika selera orang-orang seperti mereka berbeda dengan orang kaya, karena mereka makan untuk bertahan hidup, sedangkan orang kaya ingin makan yang enak dan juga eksklusif. Setelah itu, Rini pun pergi ke rumah Ton. Di sana mereka bertukar pengalaman, dan Rini juga berlatih memasak dari Ton, sehingga hubungan mereka berdua semakin dekat seiring waktu. Hasil latihannya selama ini kemudian dimasak di dapur hangger, dan asisten chef bernama Dang mencobanya. Tapi menurut Dang, dagingnya kurang matang, dan ingin Rini berlatih lagi. Salah satu tim bernama Kang merokok di dalam dapur, dan Chef Paul yang barusan datang mengetahuinya. Chef Paul sangat marah, karena Kang merokok, dan saat rokoknya terjatuh di dalam sup, Chef Paul menyuruh Kang untuk mencobanya. Beliau sangat marah, karena jika itu terjadi di masakan pelanggan, hal itu akan sangat fatal. Kemudian, Chef Paul mengumumkan, jika di dalam tim, ada yang mencuri daging mahal dari dapur, dan ingin di antara mereka, mengaku sebelum Chef Paul mengecek CCTV, dan melaporkannya ke polisi. Rini yang mendengar hal itu, mengira Ton yang sudah mengambilnya, untuk bahan latihan mereka. Tapi ternyata, bukanlah Ton yang mengambil, melainkan orang sebut saja Udin, yang sudah mencurinya. Udin mengaku jika ia juga ingin merasakan masakan mewah. Tapi Chef Paul marah, karena jika ingin makan mahal, gunakanlah uangnya untuk menyewa dirinya. Karena ketahuan mencuri, Udin pun dipecat, dan melemparkan celemeknya di hadapan Chef Paul. Chef Paul kemudian melihat masakan Rini, dan mencicipinya. Hanya mencicipi bumbunya, Chef Paul langsung menunjuk Rini, yang akan memimpin menu undangan besok. Singkat cerita, Tim Hunger datang ke tempat undangan, dan yang menyewa jasa Chef Paul, adalah sebuah keluarga kecil, yang ingin makan mewah. Menu pertama pun diantar oleh Rini, dan anak mereka menyukai masakannya. Tapi anehnya keluarga ini menangis, saat melihat anaknya makan dengan lahap. Kemudian, saat akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuang supnya, dan membuat sup baru, menggunakan air keran, beserta bahan seadanya. Keluarga tersebut pun memakan supnya, dengan lahap, dan terasa enak-enak saja. Padahal, itu terbuat dari air keran, dan bahan seadanya. Setelah kembali ke dapur Hunger, Chef Paul sangat marah terhadap Tone, karena akan memberikan sup terbuat dari udang, yang padahal, anak tadi sangatlah alergi terhadap udang, dan satu sendok saja, anak tersebut bisa mati. Ternyata, yang memasukkan udang ke dalam sup, adalah gang si asisten Chef. Hal itu ia lakukan, karena iri kepada Rini, yang mendapat kepercayaan dari Chef Paul. Gang yang sudah kesal terhadap Chef Paul, langsung menusuk perut Chef Paul. Keesokan harinya, Chef Paul sangat marah, karena diberi makanan yang tidak enak di rumah sakit. Terlebih lagi, ia adalah seorang chef. Kemudian Rini datang menjenguknya, dengan membawakan kue tiaw buatannya. Ternyata, Chef Paul mau memakannya, karena masakan Rini ini, mempunyai cerita, dibalik pembuatannya. Chef Paul kemudian bilang, jika tidak ada masakan yang dibuat dengan cinta, melainkan dengan dorongan. Rini yang ingin tahu, kemudian menanyakan, apa alasan Chef Paul, ingin menjadi seorang chef. Hal itu dimulai saat beliau masih kecil, yang sangat ingin merasakan masakan yang orang kaya rasakan. Karena penasaran, Chef Paul mencuri setoples kaviar dari majikan ibunya. Dan karena ketahuan, Chef Paul menumpahkan kaviar tersebut. Karena ulahnya, ibu Chef Paul harus bekerja berbulan-bulan, tanpa dibayar untuk ganti rugi. Tumpahan kaviar kemudian dicoba oleh Chef Paul kecil, dan rasanya ternyata tidak enak. Beliau kemudian tersadar, jika orang miskin makan, untuk menghilangkan rasa lapar. Sedangkan orang kaya makan, untuk pengalaman yang eksklusif. Oleh karena itu, Chef Paul ingin menjadi seorang chef, untuk orang kaya. Dan membuat orang-orang kaya merangkak kepada Chef Paul, untuk dimasakkan olehnya. Sepulang dari rumah sakit, Rini dikejutkan oleh ayahnya, yang dilarikan di rumah sakit. Karena pingsan saat memasak. Tak lama kemudian, Rini melihat berita, jika keluarga yang sudah ia masakkan sebelumnya, bunuh diri karena terlilih di hutang. Hal itu membuat Rini sangat sedih, karena ia memasak makanan terakhir bagi mereka. Tim Hunger kemudian ada undangan, untuk ikut ke hutan, karena orang yang menyewa Chef Paul, ingin berburu, dan hasil buruan tersebut, akan langsung dimasak. Tapi saat melihat hasil buruannya, ternyata itu adalah burung rangkong, yang merupakan hewan dilindungi. Ton yang melihat hal tersebut, kemudian memutuskan untuk berhenti langsung. Rini mencoba protes kepada Chef Paul, karena tindakan mereka saat ini adalah ilegal. Tapi Chef Paul tidak peduli, karena tugas mereka, hanyalah memasak bagi para pelanggan. Mendengar hal itu, Rini pun juga ikut berhenti. Rini sekarang menganggur, terlebih lagi, ia harus ada pemasukan, untuk biaya rumah sakit ayahnya. Ia kemudian, teringat kartu nama Pak Tos, dan memutuskan untuk menghubunginya. Pak Tos kemudian, berinvestasi kepada Rini, dan mengangkatnya sebagai seorang Chef, di restoran terbaru miliknya. Rini mencoba mengajak Ton untuk bergabung bersamanya. Tapi Ton menolak, karena ia tidak nyaman, jika disuruh-suruh oleh Rini. Akhirnya, Rini pun diberikan tim baru oleh Pak Tos, dan dengan berjuang mati-matian, Rini berlatih membuat menu baru, untuk menuju kesuksesan. Singkat cerita, restoran akhirnya dibuka, dan ternyata banyak orang menyukai masakan Rini. Bahkan, untuk makan di restoran Rini, para pelanggan harus reservasi terlebih dahulu. Ayahnya juga ikut bangga, melihat anaknya sekarang menjadi Chef yang terkenal. Sepulang kerja, Rini berkunjung ke Ton, tapi bukannya disambut dengan baik, Ton justru marah, karena ia iri dengan pencapaian, yang diraih oleh Rini yang jauh darinya. Terlebih lagi, setelah keluar dari hanggar, Ton yang mencoba untuk berbisnis, akhirnya bangkrut. Rini pun kemudian meminta bantuan Pak Tos, agar bisnis Ton bisa disponsori, agar tidak bangkrut. Pak Tos kemudian memberitahu, jika Rini akan diundang ke acara orang yang sangat terkenal di Thailand, bernama Madam Milky, yang juga akan dihadiri banyak orang penting lainnya, dan Madam Milky secara khusus, memilih Rini untuk datang. Setelah restoran tutup, teman Rini yang selama ini membantu merawat ayahnya, ingin Rini segera pulang, karena ia sudah berubah, dan tidak ingat keluarga beserta teman-temannya. Tak lama kemudian, Chef Paul datang, dan Rini segera memberikan hasil masakannya. Kedatangan Chef Paul adalah karena tidak hanya Rini saja yang diundang, melainkan Chef Paul juga diundang ke acara Madam Milky. Chef Paul mengatakan, jika menjadi orang istimewa, Rini akan kehilangan segalanya, dan akan mulai memikirkan karirnya saja. Singkat cerita, acara Madam Milky pun sudah dimulai, tapi ternyata Madam Milky tidak mengenali Rini, dan mengira ia adalah tim dari Chef Paul, sehingga membuat Rini sadar, jika ia tidak dipilih secara khusus, melainkan ula Pak Tos yang ingin mengadu mereka berdua, untuk menentukan siapa yang terbaik. Didangan pertama dari Rini pun disajikan, dan ternyata semua tamu sangat menyukainya. Kemudian giliran Chef Paul dengan atraksinya, memberikan bumbu di satu ekor sapi yang digantung. Setelah matang, dengan ciri khas Chef Paul, yaitu membuat para pelanggan pelepotan, karena masakannya. Tak mau kalah, Rini kemudian memasakkan kue teow yang ia masak, karena teringat dengan keluarganya. Walaupun sederhana, ternyata para tamu sangat menyukainya. Kemudian Chef Paul memberi para tamu sebuah sup, yang lagi-lagi membuat para tamu pelepotan. Chef Paul kemudian mengatakan, meskipun Rini kreatif dan masakannya enak, ia tidak akan bisa mengalahkan keyakinan. Karena para tamu sudah mengenali Chef Paul, dan yakin jika semua masakannya enak. Tak lama kemudian, Chef Paul tiba-tiba ditangkap oleh polisi, karena Ton merekam dan menyebarkan video Chef Paul, yang saat itu memasak burung rangkong. Bukannya takut, Chef Paul malah sombong, seakan-akan dia akan bebas, dan juga kebal akan hukum. Tapi bukannya senang, Rini justru kecewa dan juga sedih, karena Ton dan Pak Tos melakukan cara curang, agar ia bisa menang. Karena terlanjur kecewa, Rini kemudian memutuskan, untuk pulang sebelum acaranya selesai. Setelah sampai di warung, Rini memeluk ayahnya, dan ia sangat rindu dengan warung kue tiaw ayahnya. Rini kemudian memutuskan, untuk menjadi juru masak di warung kue tiaw, dan menyuruh temannya membuat konten, agar menarik perhatian para pelanggan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Hunger. Bagaimana? Seru bukan? Perjalanan kisah Rini yang berjuang menuju kesuksesan, tapi untuk menuju kesuksesan tersebut, dibutuhkan banyak pengorbanan. Bagi kalian yang suka film tentang masak-masak seperti ini, film ini wajib kalian tonton di Netflix. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.